jadi ini kita sudah melihat penampakan formasi yang bisa tembus divisi 1 versi gua ya guys ya kalian bisa coba guys kalian bisa coba sekalian kita langsung main ke game lainnya guys let's go game-nya ya gisya begini kita langsung saja susunin pemain kita guys disini gue maka LWF makanya ngapainya dan masih punya ini jadiin racikan LWF aja guys petnya bisa sampai berapa ya 99 so ini mirip seperti Rumi 99-98 tapi ini udah cepet banget tuh sebagai seorang LWF nggak cepet banget kadang konstakorta itu nggak bisa mengejar ini gue rekod mana-mana nggak jadi nggak keras-keras banget nah pusat terobosan galang itu ada di Rumi sama si babay jadi kalian jangan apa jangan sering-sering kasih umpan dia terobosan karena apa karena nanti lebih diketatin sama musuh tapi kalau ada celah langsung aja terobos guys disini kita maka LWCMF guys lah karena biar tengahnya itu rame apalagi babak pertama kan bahaya kalau kepupulan babak pertama kita sudah menang satu atau dua boleh kita maka LWF guys untuk memusuk lebih pertahanan agar menjadi skor yang lebih banyak dan lebih maksudnya lebih jelas kemenangannya lah gitu kan nah disini untuk mengandainya gue pakai krisman krisman ini gue jadiin AMF di babak kedua kalau enggak mesinnya gue turun jadi AMF kalau enggak si krisman ini gue jadi GNS enak nggak bang lumayan guys krisman lumayan ini startnya merata cuma apa ini itu startnya itu ya standar bukan maksudnya seperti Rumi walaupun Rumi juga merata cuma Rumi itu startnya yang elit gitu loh kalau krisman itu merata sama-sama kayak Rumi cuma dia lebih ke ya kartu-kartu menengah ke atas lah bukan nah kalau Mbak B gue lagi kurang gitu loh sering diketahui makanya sih si NEMAR di babak kedua menitnya 70 plus gue pakai super sub yaitu Omi Martinis Omi Martinis ini LWCMF ini buat apa LWCMF ini ketika gue sudah susah mengajak-ajak pertahanan melawan gue mulai maka elak apa LMF guys ketika baik gue banyak pun terlihat masukkan seorang Fenty ketika gue sudah menangkan musuh agak susah memasukkan DMF gue jadiin DMF juga nih pemain jangkar kita maka teman musuh anjay formasinya ngeri nih coba jadi gitu ya guys ya bisa aja kalian mau jadi NEMF disini kalian pakai orkest ataupun betul-betul terserah guys terserah kalian ini boleh-boleh saja orkestraktor aja enak banget guys maksudnya udah udah rapatlah di tengah apalagi boku-boku ada dimana-mana cuy nah gitu kan untuk ininya ke DMF nya harus jangkar ya untuk ininya pakai LP enggak apa-apa gue makai CP VandenVal enggak apa-apa untuk RP kalian jadiin apa namanya menyerang atau bertahan bebas guys nah ini nambahkan instruksi gue guys langsung saja kita ke ingin ini ya guys guys nggak usah pengawangan ketat gitu ya nanti sama aja kemampuan ketat itu kok biar bisa 6-6-6-6-6-6 ya terlalu pakai pengawangan ketat oke kita sudah masukin in game nya guys ini juga pakai konflik sebenarnya cuma ini agak susah guys ini agak susah guys kenapa ya masukin itu oke enggak ini agak susah teman grafik stadion barusan itu pun pakai bukan pakai konflik guys konflik stadion itu lancai ini kok agak ngelak nih agak ngelak terus gede-gede lagi kalau mau mau kalau nanti huru cuk tangkap seorang juga mudri gimana bagaimana gila ngapain 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 ngelak ya ah nggak seru nih aduh apalagi musuh itu maka SBC semakin mudah cuh untuk di mundus ini ngelak tolong cuh kenapa ya biasanya enggak biasanya maka itu malah grafik HD santu 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 oke anjay rumi ini enggak ada uman terobosnya kalau enggak salah enggak itu uman sentuhan gitu makanya kata terobosnya lancar kata enggak maka juga salah gitu guys Steven yang peneritulah tapi jangan asal dua tuan kalau gagal itu bisa memberikan rumah ini udah kena terobos selesai mencek kok uman cuh sanggung udin sandri fan ada all no tuh sangat mengejutkan kali kemana-mana uh makanya penutup masyarakat menunjukkan uh melalui masih guys oke kita selebrasi sebenarnya ini lalu di di divisi 2 dipakai selepas itu berlaku sudah sempat menghancurkan mental tapi kalau dia comeback juga kita juga menangani kalau berasinya berasinya gol kedua biar agak susah-susah gitu mungkin dia untuk melawan kita penuh kontrol kekal cuman sali memang susah jadi terus apalagi ini sali bagu ini yang satu-satunya nggak bakal kulit Olmo ada jalan bapak santai-sangai Allah tetanggap lu vandal fan tanggap juga sebelumnya kalau masih 99 dipakai sih mencegah muset cuh bapenya cuh karena dia pakai cuma satuan wf setelahnya rumai lagi sandai-sandai ada kian bapak di sini kemengini banget tapi nomor mesin aduh ponernya sini buat kembangan enak sih cuma ini enggak ada proposanya tapi enak banget serius nih enggak sih tewet-tewet dia kerasinya bagus banget ya sebenarnya jarang pakai Hai oke kita masuk babak kedua sorry ini namanya guys pokoknya gue emang kayak ngerasain kena skrecok di divisi dua itu ketemu divisi tiga tapi lo on semua menungguan ini gue pakai AMF satu ya mf-nya gue pakai pemburu celah guys bentar gue pakai chrisman aja ini sekalian di view chrisman ya apakah worth ya lumayan guys ini bukan AMF posisinya gue racikan SS itu enggak tahu bagusnya wajar Rino by meemar memulai bola tetangnya olmo meemar santos wets ini wets bagus so gue nggak pakai anjeng enggak ada cekan fan bagus bener-bener eh tuh kejar nih Kak dua guys tepung itu tes kalau udah merapat gitu jangan pakai satu dulu nih bayang-bayang cara tuvennya Oke misalnya enggak susah sih lumayan lah tuh ini mungkin mau double tas kok gagal soalnya kalau record itu kayak gimana ya karena ada ngelak-ngelaknya jadi jarang double touch tuh kalau lagi record ini kalau masih mengkrosing ini bagus banget kok crossing aja mematikan anjeng memar berharap loh loh kemudian bawaar lu eh double touch apa nih kemudian bapet oke bewet uh kecuali rumeniji jadi gitu ya guys caranya kita tiket akan ditengah dulu abis itu kalau mbak-bapet ada celah kalian umpan aja ke mbak pecoh tapi kalau nggak ada celah ya kan nanti kita kajak terus di udah tanya olmo di sini ada gila mbak berhadapan dengan seorang salibat kita umpan dulu kok aduh salibat salibat enak cuy 102 soalnya ratingnya salibat kan rating paling bagus dan paling bagus yang lagi klik yang ini anjir ngelak ngegasan besok 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 anjay bapak gue mundur guys benar nih ah pernah lu tidak ngapain dapain nggak bisa coba soalnya ngoleh ngoleh coba double touch kayak telat gitu loh karena waktu yang padahal udah double touch aja nggak nyampe nggak banget itu kursinya wet sumpah guys nusuk banget jok kalian pakai yang ngundulnya besar tau gue lebih padri itu nggak papa nggak papa jadi kalau dia juga bagus cuma speknya kurang aja itu kebetulan sehari ada Tommy Cross masuk ukurannya kalau Tommy Cross benar-benar kalau lagi baik aja habisnya Oh nilis santai-santai-santai kita bayar-bayar ini guys jangan lari dan tekanan itu bahaya banget oke sering balik aduh ini malah pintarnya dicelah juga itu kayak gitu Rodrigo tuh supannya enggak apa-apa cuok oke oke jadi gitu ya besok Bang gue beneran gak divisi satunya kayak formasi itu beneran untuk melihat yang bikin baik jadi kisah itu pun main enggak serius-serius amat cuy main pasrah aja karena ada kayak script itu tapi berkat pelan informasi ini kayak enak banget itu awalnya gue stok cuy gf2 poin 1700 nih guys ini gue divisi satu kemarin enggak divisi satu kalau kalau kemarinnya gue divisi satu lagi kemarinnya juga enggak karena semenjak ada indoksi ini gue jadi susah adaptasi tuh karena cf-cf itu dikunci semua jadi pengolang ketat gitu loh gue kalau pakai pengolang ketat kalau dia pakai padamnya sound aja ya sound sound doang guys yang gue ketopin kalau yang enggak enggak terlalu membahayakan buat pertahanan gua sih sound doang guys sekalian dapat ruang lebih bahaya Oke cukup sampai sini ya guys ya jangan lupa like comment dan subscribe guys Assalamualaikum